Hai semua Assalamualaikum kali ini saya akan membuat bolu gulung ekonomis bolu gulungnya hanya memerlukan dua putir telur saja tekstur bolunya sangat lembut banget manisnya pas dan bagian kulitnya tidak lengket atau tidak terkelupas cara membuatnya sangat mudah dan simple banget karena disini saya pakai metode all-in-one nah mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja simak videonya sampai selesai berikut cara membuatnya pertama-tama siapkan dua butir telur kemudian tambahkan 45 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan 1 per 2 sendok teh emulsifier disini saya pakai SP 30 gram tepung terigu atau setara dengan 3 sendok makan 1 sendok teh susu bubuk 1 sendok teh tepung mazena dan pasta vanila 1 per 2 sendok teh setelah semua bahan sudah masuk langsung adonannya saya mixer saya mixer adonannya dengan kecepatan paling tinggi hingga adonannya kental putih dan berjejak adonan yang sudah kental berjejak seperti ini ya jika diangkat maka adonannya tidak mudah jatuh selanjutnya adonannya saya sisihkan sedikit untuk motif bolunya selanjutnya disini saya sudah siapkan 40 gram margarin yang sudah saya lelehkan saya ambil sedikit adonan kemudian saya campur ke margarin dan saya aduk hingga sedikit tercampur jika sudah tercampur saya masukkan ke adonan teknik ini bertujuan agar margarinnya lebih mudah tercampur dengan adonan sehingga tidak ada lagi margarin yang mengendap di bagian bawah adonan aduk adonannya hingga tercampur rata dan jika sudah tercampur rata kita sisihkan dan kita siapkan loyangnya loyangnya bagian dasarnya saya sudah lapisi dengan kertas roti dan saya olesin tipis-tipis dengan margarin begitu juga dengan bagian pinggirannya saya olesin sedikit margarin adonannya saya langsung tuang ke loyang saya pakai loyang ukuran 20x20 setelah adonan sudah dituang semua kita ratakan dan pastikan bagian pinggirannya terisi dengan adonan saya ratakan lagi dengan sumpit agar gelembung udara tidak ada lagi yang terikut di adonan dan nanti tekstur bolunya jadi lebih padat setelah dipadatkan selanjutnya kita kasih motif bagian atasnya jika teman-teman tidak mau pakai motif bagian ini boleh kita skip jika sudah selesai membuat motif kita hentakan beberapa kali kemudian bolunya siap untuk kita panggang sebelumnya saya sudah panaskan oven dan bolunya saya panggang di rak bagian atas kita panggang bolunya di rak bagian atas sekitar 10 menit menggunakan api sedang sedikit besar setelah dipanggang selama 10 menit kita tambahkan air di bawahnya kemudian bolunya kita pindahkan ke rak bagian tengah jika oven tangkrin teman-teman hanya mempunyai dua rak maka kita panggang terus di rak bagian atas saja berhubung oven saya panasnya tidak merata maka bolunya saya putar agar matangnya merata nah di rak bagian bawah ini saya panggang sekitar 7 menit atau hingga bolunya matang merata seperti ini jika belum matang merata maka kita lanjut panggang lagi jangan terlalu berpatokan dengan waktu selagi masih panas bagian pinggirannya saya sisir agar bolunya mudah lepas dari loyang selanjutnya bolunya saya akan keluarkan dari loyang lepaskan kertas rotinya secara pelan-pelan saja nah teman-teman kalian bisa lihat tekstur di bagian bawahnya sangat lembab sehingga tidak mudah retak pada saat kita gulung selagi masih panas bolunya saya langsung gulung agar bentuk gulungannya sudah terbentuk kemudian gulungannya saya buka lagi lalu saya olesin dengan selai jika teman-teman pakai buttercream tunggu dulu bolunya hingga hangat dulu baru boleh dikasih buttercream kita olesin selai bolunya cukup tipis-tipis saja jangan terlalu tebal dan setelah sudah merata kita gulung lagi bolunya nah ini karena di awal saya sudah sudah gulung jadi pada saat sudah dikasih selai lebih mudah untuk menggulungnya rapikan kertas rotinya kemudian bolunya kita akan padatkan saya padatkan bolunya dengan cara seperti ini teman-teman boleh pakai alat lain untuk memadatkannya setelah dirasa sudah padat kita gulung dan kita masukkan ke kulkas sekitar 15 menit nah ini saya sudah masukkan ke kulkas saya sudah dinginkan sekitar 15 menit teksturnya sudah padat dan sudah siap untuk kita potong teman-teman bisa lihat bagian luarnya tidak ada yang lengket sama sekali di kertas rotinya nah ada pun tipsnya agar bagian luarnya tidak lengket yaitu kita harus panggang bolunya hingga bagian atasnya benar-benar matang jadi bagian permukaan bolunya itu agak kecoklatan ya tapi pada saat pemanggangan jangan sampai gosong ya setelah bagian pinggirannya sudah kita rapikan langsung kita potong-potong memotong bolunya nah tekstur bolunya seperti ini sangat lembut banget rasanya enak dan manisnya juga sangat pas pada saat memotong bolunya usahakan pakai pisau yang tajam ya karena jika pakai pisau yang agak tumpul teman-teman bisa lihat pisau yang saya pakai ini agak tumpul jadi hasil potongannya sedikit agak berantakan atau tidak rapi nah itu tadi cara membuat bolu gulung ekonomis cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan jadi jika suka resepnya silahkan di share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai mohon maaf atas segala kekurangan sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati